Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sana, Nabi SAW bersabda Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggung jawaban Mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya Serta ketatannya kepada dirimu Hadis Riwayat Bay Haki Peran orang tua memang sangat menentukan terhadap baik, buruk serta utuh tidaknya keperibadian anak Untuk itu orang tua pasti akan diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah Azza wa Jala Kelak di akhirat tentang anak-anaknya Rasulullah SAW bersabda Tiada seorang pun yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah Islamnya Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua sangat menentukan soleh tidaknya anak Sebab pada dasarnya setiap anak itu fitranya Islam Sampai kemudian datanglah pengaruh-pengaruh luar Termasuk benar tidaknya orang tua mengelola mereka Rasulullah SAW juga bersabda Setiap engkau adalah pengasuh Dan setiap engkau akan dimintai pertanggung jawaban Mengenai apa yang menjadi tanggung jawab asuhannya Seorang pemimpin adalah pengasuh Ia akan dimintai pertanggung jawaban Mengenai apa yang menjadi tanggung jawab asuhannya Seorang laki-laki juga pengasuh dalam keluarganya Ia akan dimintai pertanggung jawaban Mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pengasuhannya Seorang perempuan adalah pengasuh dalam rumah suaminya Ia akan dimintai pertanggung jawaban Mengenai apa yang menjadi tanggung jawab asuhannya Hadis Riwayat Bukhari Orang tua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak-anaknya Karena itu hendaknya setiap orang tua memperhatikan Sepenuhnya perkembangan serta masa depan anak-anaknya Sukses dunia dan akhirat Oleh karena itu Orang tua tidak boleh mementingkan diri sendiri Misalnya dengan melakukan dorongan Yang secara lahir terlihat seakan-akan demi kebaikan anak Padahal sesungguhnya untuk kepentingan kebaikan Prestige atau popularitas orang tua Sehingga akhirnya selang langkah Orang tua harus sabar dan telaten Dan terus menerus memperhatikan keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Suruh keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu melakukannya Al-Quran Surah Toha ayat 132 Ketika mengamalkan ayat ini Khalifah Umar bin Khattab Menyediakan waktu khusus untuk anak-anaknya Beliau mengajari sendiri anak-anaknya sholat Tidak jarang beliau tidur bersama anaknya Untuk memberinya nasihat dan pesan-pesan sebelum tidur Beliau mengimami anak-anaknya Dan melatihnya untuk bangun tengah malam Melakukan kiamulail Fajar datang Sang Khalifah lalu membangunkan anak-anaknya Orang tua wajib memahamkan agama kepada anak-anaknya Dan menanamkan akhlak mulia pada diri mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai orang-orang yang beriman Liharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 Berdasarkan ayat ini Ali bin Abi Talib r.a.w. anhu Menjelaskan tentang kewajiban orang tua atas anak-anaknya Mencakup kewajiban mengajari anak tentang Islam Dan mendidik mereka dengan akhlak mulia Lalu bagaimana jika orang tua tidak memberi pendidikan dan pengajaran itu Imam Mujahid berpesan Ajarkan pada anak-anak apa saja yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka Jika orang tua melalaikan tanggung jawab ini Maka mereka akan mendapat dosa Atas maksiat anaknya karena kelalaiannya Lebih tegas lagi Ibnul Qayy mengatakan Bareng siapa mengabaikan pendidikan anaknya Dan membiarkannya begitu saja Berarti ia telah melakukan keburukan yang teramat keji Timbulnya kerusakan dalam jiwa anak sering diakibatkan oleh orang tua mereka sendiri Pendidikan mereka diabaikan Pengajaran kepada mereka tentang kewajiban Dan sunah-sunah agama ditinggalkan Jika sewaktu kecil mereka telah disiasiakan Wajar ketika dewasa mereka menjadi orang yang tidak berguna Baik untuk diri sendiri Ataupun untuk orang tua mereka Akhirnya ada sebagian anak yang mencaci orang tuanya sendiri Keberhasilan mengajari anak dalam sebuah keluarga Memerlukan kerjasama yang kompak antara ayah dan ibu Jika ayah dan ibu masing-masing mempunyai target dan cara yang berbeda dalam mendidik anak Tentu anak akan bingung Bahkan mungkin akan memanfaatkan orang tua menjadi kambing hitam Dalam kesalahan yang dilakukannya Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak Belumlah cukup untuk mengantarkan si anak menjadi manusia Yang berkepribadian Islam Anak juga membutuhkan sosialisasi dengan lingkungan tempat dia beraktifitas Baik di sekolah, sekitar rumah, maupun masyarakat secara luas Proses pendidikan anak ini diumpamakan Imam Al-Ghazali Bagaikan usaha petani mencabut duri-duri dan membuang tumbuhan asing dari tanamannya Agar tumbuh dengan baik dan sempurna Jika dikembalikan kepada tujuan diciptakannya manusia Yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja Maka peran orang tua sangat besar untuk mengarahkan anak-anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh Yang tidak beribadah kecuali kepadanya Maka dosa besar jika orang tua tidak sungguh-sungguh mengarahkan anak-anaknya Menuju peribadatan yang menjadi tujuan diciptakannya manusia Inilah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada kita Dan bisa kita pahami dari apa yang dilakukan para nabi kepada anak keturunannya Inilah yang dilakukan nabi Ya'kub alaihi salam menjelang wafatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Ya'kub ketika dia berkata kepada anak-anaknya Apa yang kamu sembah sepenyinggalku Mereka menjawab Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak Yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 133 Ayat ini menegaskan bahwa menanamkan akidah pada anak Dan keturunannya menjadi perhatian besar para nabi Agar mereka selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja Perhatikan pula seperti apa perhatian dan pendidikan yang dilakukan Luqman kepada anaknya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Ketika dia memberi pelajaran kepadanya Wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapinya dalam usia dua tahun Al-Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan mendekatlah suaramu Namun sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai Al-Quran Surah Luqman ayat 18 dan 19 Dengan demikian orang tua bisa ikut menanggung dosa maksiat yang dilakukan anaknya Apabila ikut berperan dalam kemaksiatan anaknya tersebut Dan ini sebenarnya berlaku bagi setiap orang yang punya peran dalam kemaksiatan orang lain Oleh karena itu orang tua haruslah serius mengusahakan kesolehan anaknya Melalui nasihat, pendidikan, keteladanan, doa dan membangun kesolehan dirinya Karena kesolehan orang tua mengandung keberkahan untuk anak-anaknya Kewajiban mendidik ini sudah dilakukan oleh orang tua Namun si anak tetap saja jahat dan tidak juga menjadi soleh Maka yang berlaku adalah hukum asal Yaitu seseorang tidak menanggung dosa orang lain Orang tua tidak menanggung dosa yang diperbuat oleh anak-anaknya Jika orang tua tidak punya peran dan tidak menjadi sebab atas kemaksiatan anaknya Lebih-lebih kalau orang tua sudah meninggal dunia Maka orang tua tidak bertanggung jawab atas dosa anak-anaknya Allah SWT berfirman Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain Al-Quran Surah Al-An'am ayat 164 Dan Sabda Rasulullah SAW di Haji Wa'adah Tidaklah seseorang berbuat dosa kecuali dosanya akan menjadi tanggung jawabnya sendiri Orang tua tidak akan berbuat dosa lalu dosanya dipikulkan kepada anaknya Demikian pula seorang anak tidak akan berbuat dosa lalu dosanya dipikulkan kepada orang tuanya Hadis Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah Maka selama orang tua sudah memberi pendidikan dengan baik Pendidikan hidup dan bekal agama Sementara anak tidak juga menjadi baik Maka orang tua telah terbebas dari tanggung jawab itu Tentu kita masih ingat kisah Nabi Nuh AS Yang istri dan salah seorang anaknya ikut ditelan banjir badang bersama orang-orang yang tidak beriman Artinya keimanan tidak ada hubungannya dengan keturunan Allah dapat saja memberikan keturunan yang jahat kepada orang soleh dan keturunan yang soleh kepada orang jahat Buktinya salah satu anak Nabi Nuh adalah orang kafir Meskipun anak-anaknya yang lain adalah orang-orang yang soleh Sebaliknya ayah Nabi Ibrahim adalah orang kafir Sedangkan anaknya adalah seorang Nabi kekasih Allah Wallahu'alam Pemirsa, tahukah Anda siapakah orang yang paling baik di mata Allah SWT? Mengapa Nabi SAW menegaskan sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya? Ada apa dengan orang yang belajar Al-Quran? Dan ada apa pula dengan orang yang mengajar Al-Quran? Dan tahukah Anda bahwa salat itu bisa mencuci dan membersihkan dosa-dosa masa lalu? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali Pemirsa Hasanah dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Hadis riwayat Bukhari Dalam hadis ini, Nabi menyebutkan ada dua amalan yang dapat mengantarkan seorang Muslim bisa menjadi yang terbaik di antara saudara-saudaranya sesama Muslim Yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran pada orang lain Mengapa Nabi mengatakan demikian? Mengapa Muslim terbaik itu dinilai dari mengamalkan dua amalan itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran? Suatu ketika Sufyan Sauri ditanya Manakah yang lebih engkau cintai orang yang berperang di jalan Allah atau yang membaca Al-Quran? Ia menjawab Orang yang membaca Al-Quran Mereka telah menyempurnakan diri sendiri dan menyempurnakan orang lain Hal ini merupakan gabungan antara manfaat yang terbatas untuk diri mereka sendiri dan yang menular kepada orang lain Belajar dan mengajarkan Al-Quran layak mengantarkan pelakunya untuk menjadi manusia terbaik juga Tak lepas dari keistimewaan luar biasa membaca Al-Quran Orang yang mahir membaca Al-Quran, kelak di akhirat akan mendapat tempat di dalam surga bersama dengan Rasul-Rasul yang mulia Ada juga hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa kelak di hari kiamat Al-Quran akan menjadi juru syafaat bagi pembacanya Bahkan dampak positif dari membaca Al-Quran tidak hanya dinikmati oleh pembacanya saja Tetapi juga dirasakan oleh kedua orang tuanya Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya di hari kiamat Sebuah makota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di kampung dunia Hadis riwayat Abu Daud Abdullah bin Mas'ud R.A. juga pernah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran Maka akan mendapatkan satu kebaikan dari bacaan itu Lalu satu kebaikan itu dilipatkan menjadi sepuluh kebaikan semisalnya Aku tidak mengatakan Alif, Lam, Mim satu huruf Tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf Hadis riwayat Tirmizi Ini semua adalah sebagian kecil dari keistimewaan membaca Al-Quran bagi pembacanya Lalu bagaimana dengan orang yang membaca dan mengajarkannya kepada orang lain Orang yang mengajarkan Al-Quran pada orang lain tentu pahalanya akan berlipat-lipat Ketika dia mengajar tentu juga membaca Dari membacanya sendiri dia akan mendapatkan pahala Dan dari mengajarnya juga akan mendapatkan pahala yang sama Dengan yang didapatkan oleh murid-muridnya saat membaca Al-Quran Dalam sebuah riwayat disebutkan Bahwa orang yang menunjukkan suatu kebaikan Maka akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukan kebaikan itu Sebagai ilustrasi Seorang pengajar Al-Quran saat membacakan Al-Quran kepada murid-muridnya Maka akan mendapatkan 10 kebaikan dari setiap huruf yang dibacanya Jika jumlah huruf dalam Al-Quran adalah 320.015 Seperti mana disebutkan oleh Ibnu Kasir Maka dia akan mendapatkan 3.200.150 pahala setiap kali menghatamkan Al-Quran Lalu jika muridnya membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkannya Maka dia juga akan mendapatkan pahala 3.200.150 Setiap kali muridnya itu menghatamkan Al-Quran Itu bila muridnya hanya satu Jika dua maka dikalikan dua Jika muridnya lima dikalikan lima Jika sepuluh dikalikan sepuluh Jika seratus dikalikan seratus Dan demikian seterusnya Lalu berapa lagi pahala yang akan ia dapat Jika murid-muridnya itu menghatamkan Al-Quran sekali sebulan Atau bahkan sekali seminggu Sungguh pahala yang berlipat-lipat Yang akan didapat oleh orang yang mengajarkan Al-Quran Maka pantas saja jika Nabi SAW menyebutkan Orang yang belajar dan mengajar Al-Quran merupakan sebaik-baik seorang Muslim Jika pahala dan ganjaran dari Allah SWT Begitu besar bagi para pengajar Al-Quran Apakah mereka masih perlu diberi upah? Bagaimana jika pengajar Al-Quran menerima upah dari jasa mengajarkan Al-Quran? Apalagi misalnya ada yang bahkan menetapkan tarif untuk mengajarkan Al-Quran Dalam hal ini Ulama generasi awal dari mashab Hanafi dan Hambali Mengatakan Tidak boleh mengajarkan Al-Quran dengan mengajukan syarat upah tertentu Karena Allah berfirman Dan dia berkata Wahai kaumku aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku Al-Quran Surah Hud ayat 29 Ubay bin Ka'ab menuturkan Saya pernah mengajarkan Al-Quran kepada seseorang Lalu dia menghadiahkan sebuah musur kepadaku Saya lalu menceritakan peristiwa itu kepada Nabi SAW Maka beliau bersabda Jika kamu mengambilnya Maka kamu telah mengambil musur dari api neraka Ubay melanjutkan Lalu saya pun mengembalikannya Hadis riwayat Ibn Majah dan Bayi Hati Sementara kebanyakan ulama generasi belakangan Atau mayoritas ulama membolehkan Mengajarkan Al-Quran dan mengambil upah darinya Baik dengan mensyaratkan upah tertentu atau tidak Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas Radyang Luhu Anhu Yang menceritakan bahwa salah seorang sahabat Pernama rukia seseorang yang terkena sengatan binatang Dengan suruh Al-Fatihah Dengan imbalan seekor kambing Sahabat lainnya mengingkari perbuatannya tersebut Lalu mengadukan kepada Rasulullah SAW Maka beliau bersabda Sungguh sesuatu yang lebih layak kalian ambil sebagai upah adalah Kitabullah Al-Quran Hadis riwayat Bukhari Wallahu'alam Pemirsa Asana Setiap kali kita melaksanakan sholat lima waktu Sebenarnya kita telah membersihkan diri dari tumpukan dosa Yang sadar tidak sadar telah dikerjakan antara sholat Yang baru ia kerjakan dengan sholat terakhir yang ia kerjakan sebelumnya Nabi SAW bersabda Sholat lima waktu dan sholat jumat ke sholat jumat Serta dari Ramadan ke Ramadan Semua itu menjadi penghapus dosanya Antara keduanya selama ia tidak terlibat dosa besar Hadis riwayat muslim Bila seorang muslim memahami dan meyakini kebenaran hadis ini Biscaya ia tidak akan membiarkan satu kalipun sholat lima waktunya terlewatkan Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan Bahwa bila seorang muslim khusyuk dalam sholatnya Maka ia akan diampuni segenap dosanya di masa lalu Tidak seorang pun yang bila mana tiba waktu sholat fardu Lalu ia membaguskan wuduknya Khusyuknya, rukuknya, melainkan sholatnya Menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lampau Selagi ia tidak mengerjakan dosa yang besar Dan yang demikian itu berlaku untuk seterusnya Hadis riwayat muslim Syaratnya asalkan ia tidak terlibat dalam dosa besar Maka dosa-dosa masa lalunya pasti bakal diampuni Allah ta'ala Lalu dosa besar disini dosa apa? Dosa-dosa besar bisa kita pahami dari hadis Nabi SAW dalam sabdanya Ketika ditanya mengenai dosa-dosa besar Rasulullah SAW bersabda Mempersekutakan Allah ta'ala Membunuh jiwa serta durhata kepada kedua orang tua Dan maukah kalian kuberitakan mengenai dosa besar yang paling besar? Yaitu kesaksian palsu Hadis riwayat muslim Jika kita menjelaskan seperti apa penghapusan dosa orang yang sedang melakukan sholat sumuh misalnya Maka kita tidak menemukan cara yang lebih efektif Daripada mengumpamakan orang yang sedang sholat dengan orang yang mengangkat beban sangat berat di atas kepalanya Ketika menundukkan kepala saat ruku Meletakkan dahinya di tanah saat sujud Kemudian mengulami sujud, ruku, berdiri dan duduknya itu Runtuh semua beban dosa yang sedang diangkatnya itu Penghapusan dosa dengan sholat juga diumpamakan seperti orang yang tubuh dan pakaiannya kotor Karena dosa dan maksiat Lalu melakukan wudhu Maka sholatnya ibarat air yang mencuci bersih semua kotoran Baik yang melekat di tubuh atau menempel pada pakaian Hilang semuanya Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda Perumpamaan sholat lima waktu adalah bagaikan sungai segar yang ada di depan pintu salah seorang dari kalian Lalu dia mandi di sungai itu lima kali sehari Sehingga tidak menyisakan kotoran sama sekali Wallahualam Inilah bukti kekayaan peradaban Mesir Purba Bangunan termegah yang pernah manusia buat sepanjang sejarah Terutama The Great Pyramid atau Piramida Raksasa yang ada di Giza ini Ya, piramida berdiri ketika Mesir menjadi pusat peradaban terkaya dan terkuat di dunia Dan berabad-abad lamanya The Great Pyramid menjadi bangunan tertinggi di dunia Karenanya hasil karya Mesir kuno ini selalu terpilih menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia Tuh pemirsa, piramida ini mencapai ketinggian 149 meter Kira-kira gimana ya dulu orang membangunnya? Piramida dipandang sebagai bangunan yang megah sekaligus misterius Sebab struktur ini memunculkan banyak pertanyaan Yang hingga kini masih diperdebatkan kalangan ilmuwan Bagaimana cara membangunnya? Kapan pertama kali dibangun? Mengapa berbentuk lucut? Dan banyak pertanyaan muncul Cara membangunnya itu, Mas Kat? Kalau cara membangunnya, ya Ada dua versi Versi Taurot Dalam kitab keluaran Pasal 5 ayat ke-7 itu disebutkan Bahwa yang membangun ini adalah Bani Israel Dengan bahan jerami Tapi Itu dibantah oleh ulama-ulama Islam Karena Al-Quran pun sendiri menjelaskan tentang ini Yang benar adalah dibangun Cara membangunnya dengan Menyusun tanah liat yang sudah dibakar Sehingga membentuk batu-batu kuat seperti ini disusun Setinggi 149 meter Dan itu disebutkan Al-Quran dalam surah Qasos dan surah Qafir Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'aukit ya haman Ba'i haman Bakarlah tanah liat Al-otin Faja'alli surha Lalu jadikanlah bangunan yang besar Ya La'alli at-tali'u ilahi Musa Aku ingin ya Naik ke atas bangunan yang besar itu Sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa Mendirikan piramida tidak selesai satu atau dua tahun Menurut beberapa penelitian Proses pembangunan piramida ini Menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun Nah tadi udah tau kan dari Ustaz Umar Bagaimana cara membangun piramida ini Tapi coba lihat Satu bongkah batu aja besarnya sudah sebesar ini Kira-kira bagaimana ya dulu orang-orang menyusunnya Bangsa Mesir kuno sangat mengagumkan Fir'aun Fir'aun dan kaumnya juga meyakini Bahwa ketika Fir'aun mati Dia akan menjadi dewa Maka dibangunlah piramida sebagai makam bagi Fir'aun Dan pembangunan ini diperkirakan berlangsung pada abad 2500 sebelum Masehi Akan tetapi penelitian lain menyebutkan Piramida sebenarnya telah ada ribuan tahun lebih awal Sebab peradaban Mesir purba telah ada sejak masa Nabi Idris Yang hidup sekitar 4500 tahun sebelum Masehi Bagaimana bisa demikian? Pendirian piramida erat hubungannya dengan pemujaan bangsa Mesir purba terhadap Osiris Dewa penguasa alam bakar Dialah yang memberikan kesuburan dan kehidupan kepada Mesir Osiris digambarkan sebagai dewa dengan mahkota putih yang tinggi Masyarakat Mesir purba juga percaya Dewa-dewa di langit harus mempunyai persinggahan di bumi Karena itulah kompleks piramida Giza dibangun Termasuk membangun sping Makhluk berbadan singa berkepala manusia Yang dipercaya sebagai dewa pelindung Syekh Tantawi jauh hari dalam tafsir jauh akhirnya menafsirkan Yang dimaksud Osiris adalah Idris dalam bahasa Arab Begitupun menurut Syekh Syait Kutub dalam Fizi Lalil Quran Besar kemungkinan bahwa Idris adalah Osiris yang ternama Dalam sejarah Mesir purba kala Syekh Tantawi kemudian mengungkapkan Osiris atau Idris Adalah seorang nabi yang diutus Allah SWT kepada bangsa Mesir purba kala Dan membawa ajaran-ajaran dan perubahan besar Idris dikenal sebagai nabi yang banyak mempelajari kitab-kitab Allah Dan dianggurahi kepandayan dalam berbagai disiplin ilmu Allah SWT pun memberinya 30 suhu untuk diajarkan pada manusia Dalam tafsir Al-Qurtub disebutkan, nabi Idris lah manusia pertama yang menulis dengan pena Manusia pertama yang menjahit dengan jarum dan orang pertama yang mengetahui ilmu perbintangan atau astronomi Nabi Idris juga dikenal pandai menggambar pembangunan kota Hingga kota yang berhasil dibangunnya mencapai 188 kota Karena jasanya begitu besar ini, Idris pun diangkat menjadi raja Bahkan setelah Idris meninggal, bangsa Mesir kuno masih memuliakan jasa-jasanya Dan menempatkannya di posisi yang agung hingga dipertuhankan, dipuja dan disembah Wallahualam bisowab Pemirsa asana, jadi jelas Mesir memiliki peradaban yang kaya sejak zaman purba kala Dari Mesir pula muncul kertas pertama di dunia yang dinamakan papirus Dan dari kata papirus kemudian lahir kata paper atau kertas Papirus digunakan sebagai media menulis sejak 3000 tahun sebelum masehi Hingga abad ke-12 masehi Dan menjadi media tulis terpopuler bagi bangsa Yunani dan Romawi kuno kala itu Namun siapa yang menyangka kalau papirus asalnya adalah tumbuhan air yang hidup di bantaran sungai Nil Kini kertas papirus masih tetap diproduksi Namun penggunaannya hanya sebatas media seni dan kaligrafi Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita pagi ini Nantikan perjalanan kami berikutnya menyusuri jejak para nabi dan ulama besar dunia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita Amin ya robbal alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh